Intro Enzo dan WNI ex-ISIS Mungkinkah dirangkul? Opini oleh Alifur Rahman Negara dan rakyat tidak pernah bernegosiasi dengan teroris Itulah pernyataan tegas Presiden Jokowi tahun lalu Setelah terjadi insiden baku tembak dengan teroris di Makubrimob Pernyataan sederhana tersebut dapat kita artikan Kita tidak akan pernah mengalah atau berunding Semua teroris harus menjalani hukuman atau mati di lapangan Bila setelah menjalani hukuman mereka berubah Ada peluang untuk bebas bersyarat Tapi kalau tidak ada tanda-tanda mereka melepas ideologi terorisnya Yang beranggapan bahwa dunia ini akan lebih baik tanpa manusia lain selain muslim Maka mereka harus diamankan lagi Jangankan amnesti atau merangkul Bahkan bernegosiasi saja tidak Meskipun pernyataan Presiden kita sekuat itu Tapi rupanya orang-orang di bawahnya Masih banyak yang ragu Dan terbelenggu aturan Ambil contoh soal kasus WNI yang berangkat ke Suriah Untuk berjuang bersama ISIS Mereka kini kebingungan dan mengemis Untuk bisa pulang ke Indonesia Alasannya sederhana Karena di sana mereka tak menemukan kedamaian Menyesal telah bergabung dengan ISIS Dari kementerian, ormas, hingga influencer Kompak satu narasi Merangkul ex-ISIS Karena bagaimanapun mereka adalah warga kita Atas dasar kemanusiaan Tentu saja dengan bumbu drama Dan cerita-cerita menyayat hati Berharap para pembacanya luluh dan kasihan Melihat fenomena ini Saya jadi bingung sendiri Ini kita serius gak sih melawan teroris ISIS? Atas dasar kemanusiaan Saya prihatin dengan WNI yang bergabung dengan ISIS Tapi atas dasar kemanusiaan pula Saya rasa mustahil melupakan aksi-aksi pembantean Dan pembunuhan yang telah mereka lakukan selama ini Sudah terlalu banyak teror dan pengeboman Mana bisa itu semua dibayar dengan sebuah pengakuan sederhana Yaitu menyesal Mereka kesurya atas kesadaran dan niat sendiri Kalau sekarang mereka menyesal karena ISIS tak sesuai harapan Ia biarkan saja Itu konsekuensi logis dari sebuah keputusan yang telah mereka ambil Negara tidak perlu berbelas kasih dan susah payah menjemput mereka Ini bukan cerita anak nakal yang kabur ke rumah tetangga dan harus kita jemput Tidak sesederhana itu Biarlah mereka tetap di sana Dan kalau pun mau pulang Ia suruh pulang sendiri saja Itu pun kalau bisa Dan setibanya di tanah air Harus langsung dijebloskan ke dalam penjara Sampai di sini mungkin Anda bertanya lagi Lalu gimana dengan keselamatan mereka Kalau memang di sana tidak aman Ia biarkan saja mereka mati di sana Sekali lagi Biarkan mereka mati di sana Itu adalah konsekuensi ISIS bukan wahana wisata yang bisa dikunjungi suka-suka Belum selesai perbedaan pendapat soal pro-kontra menerima WNI ex-ISIS Kini muncul lagi cerita baru Soal Enzo Eli Seorang anggota TNI yang dicurigai simpatisan HTI Karena membawa bendera hitam Bendera tersebut adalah bendera yang selalu dibawa oleh HTI di setiap kegiatan Lagi-lagi kita terbelah Ada yang beranggapan Enzo ini perlu dirangkul dan dibersihkan Ada yang menuntut agar TNI segera mengeluarkan Enzo secara tidak hormat Bagi saya Enzo dan WNI ex-ISIS itu sama saja Bukannya takut TNI akan dikuasai atau dicemari Tapi ini soal prinsip yang tak bisa ditawar lagi Enzo juga bukan anak labil yang tak bisa berpikir jernih terkait simbol-simbol yang dibawanya Dia pasti tahu kalau itu bendera HTI Begitupun ibunya Sudah terlalu banyak postingan ala HTI di sosial medianya Oke Katakanlah Enzo ini tidak tahu soal bendera HTI yang dibawanya Katakanlah ibunya dan Enzo adalah dua pribadi yang berbeda dan mandiri Sehingga kita tidak bisa menilai Enzo dari perilaku ibunya Oke kita sepakat soal itu Lalu Kenapa akun sosial medianya dihapus Dan mereka buru-buru menghilangkan jejak Bukankah itu tanda-tanda bahwa mereka ketakutan Jadi soal Enzo dan WNI ISIS ini Sebaiknya tak perlu diperdebatkan lagi Karena sudah jelas Kita harus sepakat untuk menolaknya Menolak WNI ISIS kembali ke Indonesia Menolak Enzo di TNI Memang pihak TNI pasti akan merasa keberatan untuk memberhentikan Enzo Karena secara otomatis Mereka akan dianggap kecolongan atau tidak hati-hati Tapi percayalah Masyarakat Indonesia itu permisif Lebih baik menyadari kesalahan Daripada membela sebuah kebijakan salah Lihatlah Ariel dan Luna Maya yang dulu sempat heboh Hari ini sudah biasa saja Lihatlah Ahok yang dua tahun lalu didemo Dan dihujat banyak orang Hari ini tak ada lagi yang mendekat dan berteriak lantang Jadi anggap saja pemberhentian Enzo adalah konsekuensi logis Dan itu tidak akan membuat TNI dipandang buruk oleh masyarakat Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!